Assalamualaikum pemirsa kali ini saya ada servisan 2 buah STP Matrix sekaligus ini punya satu orang dihanterin kesini dan untuk kondisinya ini kedua-duanya masih segel belum pernah dibuka dan saya akan menservisnya sekalian kita coba dulu kalau kata pemiliknya ini mati ya saya bilangnya ya STP nya mati gitu kita coba yang satu dulu ini kita colokin oke memang mati ini tidak ada reaksi sama sekali mati total ya kemudian yang satunya sempat keluar boot dan berkedip oke seperti itu kedip boot kedip boot ya ya hilang boot lagi dan hilang lagi oke pertama kita cek dulu dengan menggunakan charger HP USB USB 5V kita colok di belakang sini di depan juga bisa ya kita colokin di belakang dan langsung hidup ini yang tadi mati total langsung boot kita coba di TV seperti apa tampilannya kita pasang antenanya dan ini langsung jadi ya ini berarti cuma power supply nya saja yang rusak kita coba kita coba yang satunya ini yang tadi boot dan mati ya mati boot mati boot lagi kita coba dengan menggunakan charger HP dan ternyata langsung hidup ini boot kita pasang ke TV kita pasang ke TV dan sekalian antena nya kita pasang itu TV nya yang rusak bergaris oke ini juga jadi tidak masalah ini juga kerusakannya kemungkinan di power supply nya kedua STB ini sudah kita tes dengan menggunakan charger HP dan hidup semua berarti kerusakan di power supply nya langsung saja kita bongkar dan ternyata seperti yang lainnya sudah tidak asing lagi penyakitnya lagi-lagi elko menggelembung atau menonjol bagian atas ini ada dua dan kita buka yang satunya dan sama meskipun jenis mesinnya ini berbeda ya kerusakannya tetap di elko ini kita lihat kalau saya sebagai tukang service masih seneng-seneng saja karena lebih mudah mengerjakannya dan cepat bayaran namun untuk konsumennya kasian ya karena beli alat seperti ini mudah rusak oke langsung kita lanjut kita ganti elko nya oke untuk STB yang satu ini elko untuk tegangan 3,3V nya juga menggelembung ini elko nya ini elko nya 470uF 16V dan yang satu 330uF 10V karetnya sudah copot ini berbeda model ya kalau yang satu menggunakan model yang kembar ini elko nya sama saja sama-sama sering rusak dan elko yang satunya ini untuk tegangan 3,3V nya kita lepas ini 220uF 10V oke kali ini saya akan menggantinya dengan 2 buah elko 1000uF 25V ini jadi jumlah ini 2000uF sebenarnya karena ada 2 buah dan yang satu saya ganti dengan 220uF 35V tidak tidak masalah karena ini untuk tegangan 3,3V sudah cukup ini kalau yang dua saya sarankan menggantinya dengan ukuran yang lebih besar karena ini karena ini tegangan utama 5V nya lebih besar dari aslinya maksudnya oke sudah kita pasang langsung kita coba langsung kita coba oke siap kita coba ini yang pertama kita servis dan langsung boot hidup ini kita coba di TV nya memang lama untuk STB metric boot nya memang lama untuk STB metric boot nya ada apel dua kali oke sip yang satu sudah jadi dengan mengganti 3 buah elko langsung saja kita beralih ke STB yang satunya kita ganti elko nya 470uF 16V ini kembar ya nilai nya sama meskipun yang satu tidak kembung kita ganti saja kita ganti dengan dua buah elko 1000uF 25V ingat jangan sampai terbalik ya yang di arsir ini negatif sedangkan di elko ini sudah ada tulisannya negatif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sudah kita pasang dan langsung kita coba langsung kita colokin dan sudah boot Oke sudah jadi Oke dua buah STB Matrix sudah selesai kita service Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh